Interface nya kelihatan ya ini fusionnya tapi sebelum itu kita buka ini dulu materinya jadi yang pertama nanti kita akan overview dulu ya kemudian nanti kita akan kenali workspace dan navigation tools nanti teman-teman caranya setelah download dan desain karena kita nggak mungkin nunggu semuanya download dan selesai instalkan habis ini disiapin nanti belajar setelah materi ini bisa dipelajari sendiri nanti bisa di-replay di YouTube disini ada YouTube-nya nanti bisa diikuti kemudian nanti bisa cari juga di YouTube yang sudah saya rekomendasikan tadi Hai ada perkenalan workspace kemudian sketch dan 3D features paling kempat ini yang pertama overview dulu Nah kenapa saya milihnya fusion mungkin ini erat juga sama backgroundnya teknik mesin jadi ini sangat butuh software yang langsung terintegrasi dengan proses manufakturnya gitu proses manufakturnya dan dia memenawarkan fleksibilitas yang tinggi untuk desain 3D nya nah disini fungsinya salah satu yang bisa menawarkan fleksibilitas yang tinggi beda dengan inventor yang inventor itu sangat-sangat mekanikal ya desainnya sangat mekanikal dan dia apa namanya cenderung sulit untuk reforming tapi kalau fungsinya bisa dan dia terintegrasi komputer edit desain komputer komputer edit manufaktur komputer elektrikal dan PCB software yang bergerak di bidang elektronika juga bisa tersambung langsung ke sini jadi ini menjadikan satu ya menjadi sempurna untuk sebuah software produk desain jadi fusion ini kalau boleh dibilang enggak cuman software ini ya software jadi desain tapi juga software untuk produk desain secara utuh gitu dari produk puluh ke hilirnya ini dia pakai fungsinya 360 nah disini kita akan lihat beberapa fiturnya nanti ketika kita pelajari satu-satu ada overview sketch parametrik modeling direct modeling reform service metafes modis dan visi-visi desain integration ini tadi yang saya sampaikan langganan gratis satu tahun ternyata kita sudah berubah ya jadi tinggal satu bulan karena kayaknya sudah di gratis in lama terus kemudian penggunanya semakin meningkat jadi sekarang gratisnya satu bulan tapi kalau dikasih analisir sepertinya setahun ya nanti silakan teman-teman cek nah ini fitur-fiturnya eh desain standar menggunakan 3D modeling untuk milik juga bisa waterjet nasar katar bisa untuk 3D bentuk juga ada nanti kita akan belajar juga ya jadi basic manufakturnya kemudian bisik-bisik desain dan file-file yang disupport ini lumayan banyak meskipun banyak ini yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma STL ini STL ya STL atau dan STEP STEP itu ada juga nanti oke seperti itu ini fitur-fitur dasarnya kemudian ini workspace-nya nah ini langsung saya buka aja di eh apa namanya setelah saya buka di pusatnya ya ini workspace ya ini yang ya kita mulai dari sebelah kanan sini disini ada seperti browser ya teman-teman sebelum mulai harus tahu dulu disebelah kalau kita pencet ada kotak-kotak disini data panel ini ada namanya seperti browser yaitu seluruh file yang kita punya baik dari proyek kita maupun dari asetnya di fusion nah ketika kita buka atur project disini akan ada muncul file-file nya nah dan uniknya disini eh apa namanya eh fusion ini dia berbasis cloud gitu jadi nggak pakai hard drive jadi harus pakai internet untuk mengoperasikannya nah apa untungnya pakai cloud sebenarnya pakai cloud itu jauh lebih untung karena pertama kita hemat space dan yang kedua hemat space disk drive ya dan kedua kita otomatis ini langsung ke save terus ya setelah yang penting ada yang terdapat kekurangannya itu kalau internetnya mungkin sering terkendala dia akan terkendala juga nah tapi meskipun dia dioperasikan default secara online pusat ini bisa dioperasikan secara offline jadi tenang aja ya dioperasikan secara smartphone bisa yang penting loginnya dulu online kita nanti diperasikan selamat jalan bisa offline jadi di sini ada data panel dan di data panel ini kita bisa diganti timnya ya di sini nah ini kelebihannya fusion ini kayak teman-teman kalau pernah pakai Google Docs Google Docs itu kan satu dokumen bisa di edit bareng-bareng gitu ya bisa di edit bareng nah fusion itu juga sama satu file itu bisa di edit bareng-bareng beda sama inventor dan lain-lainnya yang tidak terhubung secara online atau mungkin saya belum tahu ya nanti silahkan mencari tahu tapi yang paling mudah ada di sini kita bisa ngedit satu file bareng-bareng jadi kalau misalkan satu tim di KKS ini misalkan 4 orang itu bisa fusion semua edit bareng-bareng aja tinggal di create or join tim ini ya nah kayak seluruh udah nanti bisa di create dicari tahu caranya aja ini ada settingnya kalau kita buka setting kita akan masuk ke internet nanti biasanya di sini kita bisa ngatur timnya kita siapa aja kemudian yang boleh gini siapa terus file file-nya apa yang kita share ya fusion tim ini kan bisa di apa namanya ada asetnya project members ya boleh member bisa ditambah orangnya kalau mau ada apa namanya ada yang ada membernya itu sekilas saja yang jelas fusion ini bisa kalau dimanfaatkan untuk tim editing itu data panel kalau data panel di sini ada file nah disini ada banyak-banyak ada macam-macam ya ada new design, electronic design, electronic design, electronic library, drawing, template, open, upload, save, dan macam-macam-macam barang ini yang basic-basic banget gitu ya untuk bikin biasanya kita kalau mau new itu langsung new design aja nah new design-design di sini itu bedanya kalau sama inventor atau lain dia langsung bisa dibikin satu environment untuk assembly dan untuk perpat itu bisa jadi intinya sudah sudah sekali bikin langsung untuk semua fitur itu bisa di sini ya di sini ya di sini ada 3D printing di sini ya 3D printing kemudian di sini setelah menu file open atau upload kalau misalkan temen-temen sudah menulis file-nya yang siap di edit bisa di open ini ya ada sampelnya juga di sini tapi nunggu sampai apa ya nunggu online ya kalau bisa di open kita klik aja open salah satunya nanti akan opening dokumen di pojokan bawah ini akan loading sambil nunggu dokumennya nanti akan terbuka ya oke masih opening nah disini langsung ada file contohnya ya ini desain apa namanya ini anak-anak mesin bubut ya yang disini ada namanya disini ada namanya disini kita klik yang desain nah disini adalah seksion-seksionnya kita ada desain yang untuk bikin desain dari awal kemudian ada namanya generatif desain kita mau bikin satu part yang seperti saya sampaikan tadi eh apa namanya dia secara otomatis membuat suatu part dengan kita hanya perlu menentukan eh parameter-parameternya aja nggak perlu langsung secara turun tangan kita bikin desainnya kemudian saya ada render nah disini render ini untuk apa untuk bikin gambarnya gambarnya secara visual jangan selanjutnya jadi lebih menarik kan kelihatannya ya oke di sini render dan render ini juga bisa animasi ya apa setelah render bisa animasi nah disini kita bikin animasinya animasi khususnya karena kalau disini sih untuk ya animasinya adalah untuk apa namanya gerak dan assembly aja di bawah animasi ada simulasi yang saya sampaikan tadi nah simulasi itu untuk melihat distribusi gaya distribusi tekanan tegangan dan macam-macamnya itu tidak perlu kita belajar nih kemudian disini ada manufaktur nah disini manufaktur ini bisa untuk macam-macam ya yang kita akan fokuskan itu additif disini ada additif kelihatan ya ada additif sebenarnya ada milling ada turning kemudian ada additif ada pabrikasi oke yang yang utamanya ada tiga di milling, tuning, additif kenapa milling, tuning, additif? karena semuanya berbasis jikon ya pake jikon semua disini additif tuh pake jikon nah additif disini ada ada di printing oke nanti kita akan pelajari disini ya tapi nanti mungkin untuk teman-teman bakal pakai softwarenya kurang tapi nanti tetap saya akan nama ya kemudian ada drawing drawing ini untuk gambar tekniknya ya untuk apa namanya gambar dua dimensi kalau kita melihat rancangan desain itu biasanya ada gambar ini ya gambar-gambar teknis dua dimensinya ya untuk merelaksikan seperti apa itu pake drawing nah kita fokus ke desain aja yang mana dari sini nanti akan kita hasilkan kemudian kita pindah ke sebelahnya interface yang lain apa ya sebentar ini cara nge-hide nya gini oke kita lihat di pojok kanan disini dulu disini ada home ini untuk ngatur tampilan kita mulai lihat dari depan dari kiri dari kanan dari pojok kanan atas kita puter-puter klik tahan puter nah ini untuk merotasi kemudian untuk zoom in zoom out tinggal scroll in scroll out pake mouse terus untuk geser-geser nanti tinggal terus apa scrollnya di tahan tekan geser nanti akan geser seperti ini kalau mau rotate manual pake shift jadi shift scrollnya diputar nah ini nanti tolong dipraktekan dan diulah pulang ya tadi sudah saya sebutkan ini apa namanya kunci-kuncinya kemudian disini ada menu di atas sini ada file-file nya ya file yang terbuka ada beberapa tab jadi dia nggak mesti jadi fusion itu cukup buka satu fusionnya aja di dalamnya nanti ada bisa banyak partnernya contohnya disini ini yang sudah saya mau proseskan 3D printing ya contohnya aja kemudian disini ada produk apa namanya untuk proses desainnya tapi ini free forming dan saya biasanya free forming pake 4 apa namanya 4 layar gini kemudian disebelahnya lagi ini ada yang tadi nah disini kita sekarang sudah ada review sudah bisa ngeliat view kita pindah ke bawah nah uniknya di fusion ini teman-teman sekalian dia ada historinya nih di bawah dilihat ya ada historinya kita bisa melihat histori dari pembuatannya oh di revolve dulu oh di edit dulu buat sketch dulu dibawah sini ada semua kita bisa mundurkan ini ya bisa dimunturkan nah kan kelihatan ya atau kita mainkan dari awal dari awal dia bikin sedikit 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 ada chamber ada apa namanya fillet dan macam-macam mungkin satu-satu nah historinya lengkap dari awal sampai terakhir nah ada juga yang biasanya kalau bikin jasa desain itu berdasarkan stepnya gitu wah stepnya ada berapa per step ber 5.000 misalnya gitu ya kalau itu jasa desain nah ini di bawahnya ada historinya kemudian disini ada tool-tool kecil ini ya untuk apa namanya untuk navigasi juga ada orbit kemudian disini untuk loket ini untuk kita melihat secara lurus di permukaan yang kita pilih dan permukaan yang ini kita akan nah ini jadi permukaan datar melihat look at kalau pen ini untuk geser-geser tadi yang cara cepatnya adalah scrollnya ditekan dengan shift apa scrollnya ditekan dan digeser kemudian zoom in zoom out ini zoom in zoom out yang lebih halus ya pakai disini tinggal di apa namanya zoom in di scroll apa kalau mau saya digerakkan aja kemudian ada namanya zoom window kita bisa pilih ya bagaimana mau kita zoom nah ini dan disini ada display setting ini macam-macam display setting ya ada modelnya shaded gini shaded itu ya seperti ini ya nggak ada garis-garisnya kalau kita with hidden edge nah ini jadi semua garis itu kelihatan di dalam gitu ya nah inilah ini kan nggak mungkin kita lakukan kalau nggak pakai software 3D design kan jadi kita bisa melihat di dalamnya kemudian disini ada with visible edge only itu berarti yang di luarnya aja dalamnya nggak usah nah ini kan ada ada garisnya ya kalau tadi kan gari-garisnya kemudian disini ada namanya wireframe wireframe nih nah cuman garis-garisnya aja warna sama kutuk solidnya nggak kelihatan kemudian disini ada namanya wireframe with hidden edge nah hidden edge nanti dibuat jadi putus-putus dia di dalam ini gambarnya jadi teknik banget ya ya udah kita coba-coba aja ini ya silahkan kita coba-coba kemudian disini juga ada mesh display environment ini bisa kita ganti jadi dark sky berarti nah belakangnya yang berubah nah ini tegakkan temen-temen aja nyamannya pakai yang mana gitu ya kemudian ada efeknya disini macam-macam bisa ground reflection ada objek shadow ada objek shadow ambiennya ini shadow-nya ya tuh kemudian environment dome terus ground plan ini yang garis-garis putih nih nah ada plan-nya kemudian kemudian udah itu aja ini ada kamera kalau disini saya sampaikan disini ada kamera ada ortografik perspektif yang ortografik itu dia nggak punya titik hilang kalau perspektif itu punya titik hilang kalau perspektif itu kalau kita klik jadi gini nah gini ya kelihatan ya bedanya ya jadi dia seperti gambar real kalau ortografik itu dia lurus semua nggak ada titik hilangnya nah gini kalau mau di tender biasanya nanti pakai perspektif ya kalau perspektif with ortho face ini ketika kita muter-muter dia apa namanya dia akan perspektif tapi kalau kita mau ke satu face kayak gini dia akan jadi orto akan lurus pandangannya kalau kita misalkan ubah jadi perspektif nah jadi kelihatan gini ya jadi kayak apa namanya iya kelihatan lah bedanya ortografik oke disini juga bisa diganti home nya diklik kanan diganti ortografik atau perspektif oke itu kemudian kita lihat lagi tadi workspace nya sudah setback nya sudah navigasi juga sudah tadi ya navigasi nya sudah kemudian ah ini ada multiple views oke multiple views ini yang gini kalau kita klik nanti kita bisa memantau semua sisi ketika kita ngedit ini mau kita extrude ini kurang panjang kita extrude sampai gini nah ini kan kelihatan semua tuh kiri kanan atas bawah kelihatan perubahannya gimana nah ini biasanya sangat membantu untuk apa namanya untuk memantau desain kita dari berbagai sisi ini multiple views tapi kalau belum pakai ya single view aja dulu itu multiple views kemudian sketch oke kita masuk ke sketch ya nah sebelum masuk ke sketch disini kita lihat ada solid surface mesh dan tools ya ada macam-macam disini ada 1 2 3 4 5 main tab atau fitur-fitur utamanya nah kalau solid ini eh tab dimana kita mengerjakan eh namanya apa ya solid modeling jadi kita solid modeling itu kayak bentuk padatannya yang kita edit nanti kita nanti sering berjalanan waktu temen-temen akan eh memahami juga ya sambil jalan aja pokoknya kemudian disini ada surface kalau surface ini cuma permukaannya aja yang kita edit jadi nggak ada isinya kompongan semuanya tapi permukaannya kita edit seperti itu eh kemudian disini ada mesh nah kalau mesh ini eh biasanya mesh ini berkaitan sama file STL tadi nah mesh ini kita ngedit nah setiap sebenarnya setiap permukaan ini ya kalau teman-teman lihat itu bukan langsung lurus seperti ini tapi terdiri dari mesh mesh itu komponen-komponen kecil yang menyusun permukaan itu nanti lebih dalam teman-teman pelajari nantiannya ini kalau saya terlalu pikirin tapi yang jelas ada namanya mesh editing ini dan biasanya tuh kepake banget kalau STL satu file STL itu teman-teman nggak bisa ngedit langsung ya difusin tapi ngeditnya harus pake mesh dan ini sangat sulit biasanya kemudian adalah sheet metal sheet metal ini untuk edit apa namanya membuat desain tapi khusus pake eh logam-logam yang sudah jadi lembaran kayak lembaran aluminium lembaran stainless steel itu ngeditnya apa desainnya langsung dari sini kita kembali ke solid dan kita fokusin ke solid aja kita nggak perlu belajar surface dan macam-macam kita fokus ke solid dulu sebenarnya surface ini perlu ya buat teman-teman yang nanti rencana bikin produknya lebih ke apa namanya lebih ke bentuk-bentuk yang sklapcing atau bikin kayak patung dan macam-macam itu sebenarnya surface surface itu penting tapi kita coba ke solid dulu aja nah di solid disini ada berbagai macam menu ada ini kalau kita bagi lihat yang di bawah sini create, modify, assemble, construct, inspect, insert, select nah kalau create ini artinya membuat satu objek dari nol nah buat satu objek dari nol penting kita bikin file baru aja dan ini kita ganti saya lebih suka yang warna putih ini create ini bikin file dari nol kalau modify ini dari yang sudah ada kita edit objeknya oke kalau assemble ini beberapa part itu kita gabung kita sambung-sambungkan gitu ya kita sambung-sambungkan bukan dijadiin satu body tapi dua tiga part atau tiga komponen dijadiin satu kalau construct ini kita bikin konstruksi nanti kita nanti sambil jalan saya jelaskan ya konstruksi itu ada aksis ada plan yang ini biasanya sangat berfungsi untuk menentukan gimana kita akan membuat atau memulai sebuah objek kalau inspect ini untuk ngukur-ngukur kalau jaraknya dari sini kesana berapa jadi uniknya disini kita nggak di 3D design itu kita nggak perlu semua harus ada ukurannya justru 3D design ini yang menyediakan ukurannya gitu ya jadi disini lewat inspect kemudian disini install untuk memasukkan file-file lain seperti dekol, canvas, dekol ini gini ini kan ada gambarnya tuh kita mau nempel logo SMK kita taruh di produknya ya udah kita tinggal dekol aja set, nempel gitu tapi nanti nggak bakal ke print ya itu hanya visualisasi aja jadi contohnya seperti itu kemudian select ini nanti select kepake kalau apa namanya sudah dalam bentuk assembly ya oke sekarang kita mulai dari create ini ya tadi kayaknya create sketch dulu disini ada create sketch jadi jadi sebelum teman-teman bikin suatu objek 3 dimensi yang dia bentuknya padatan itu haruslah dimulai dengan sebuah sketsa misalkan gini ya nggak mungkin kan kita bikin kotak langsung jadi kotak gitu ya tapi harus ada sketsa kotaknya dulu ketika kita pilih sketch sorry kita pilih sketch kita kan disuruh pilih di plan mana nah plan itu adalah ini yang warna orange-orange disini plan itu seperti bidangnya bidang datar mana bidang datar mana yang mau kita buat nah bidang datar mana mau kita buat misalkan ini kalau yang ini X dan Z ini Y dan Z itu teman-teman biasanya sudah banyak oke kita lanjut bisa pilih yang mana aja yang penting masih di origin origin disini kalau kita klik disini kita akan nah kita akan jadi dua sekarang jadi dua dimensi dulu karena seperti prinsipnya 3D printing 3D design itu seperti layer by layer ya sedikit lebih sedikit nah ini seperti 3D printing juga jadi kita buat dari satu sketsa sketsa itu yang akan kita tumpuk jadi satu bentuk 3 dimensi misalkan disini kita akan bikin 2 point rectangle apa namanya pasuki panjang klik kemudian klik ini akan jadi prinsipnya panjang yang mana kita bisa atur ukurannya disini ada dimension klik dimension kita klik nah kita masukkan dimensinya seratus seribu mili nah gitu ya wah jadi seribu mili kemudian ininya jadi lima ratus nah kita akan bikin satu objek yang dia besarnya adalah seribu lima ratus seribu dikali lima ratus ukurannya seribu mili kali lima ratus mili berarti berapa senti tuh seratus senti kali lima lima puluh senti gitu tapi disini objeknya masih bebas bergerak nah sebenarnya yang bagus itu adalah ketika objeknya sketsenya itu berubah jadi warna hitam begini kalau dia masih biru gini ini mesti sangat rawan ya jadi pastikan sebelum teman-teman bikin satu objek itu dia birunya berubah jadi hitam caranya banyak digunakan di constraint disini namanya bantuan yang pertama misalkan horizontal and vertical ini ini sudah kepake ya jadi ini gak mungkin berubah horizontal and vertical maksudnya dia dia gak mungkin bergerak miring karena sudah ada ini ada tandanya gini ya ada constraint yang ini horizontal and vertical jadi dia gak mungkin bakal miring kita mau putur-putur kayak gimana gak bakal miring dia gitu nah cara cepetnya ini kan disini ada titiknya ya point disini kita pindah ke sini kita pindah ke tengah ini akan jadi hitam semua dan disini ketika teman-teman geser mau kayak gimana pun dia gak akan geser sketchnya nah ini sudah aman ya terus kita mau bikin lingkaran di tengahnya klik aja lingkarannya kemudian buat lingkaran dari tengah sini nah terus tekan D untuk dimension kemudian di klik lingkarannya kita mau berapa diameternya 450 kita mau jarak dia ada di tengah-tengah kita bisa aja klik D lagi klik di lingkarannya kemudian klik di ujung sini nah kita akan tahu jarak apa namanya dari ujung sini ke garis tengah berarti kan kalau 500 250 dibagi 2 per 2 nah enaknya juga disini lah kita gak perlu langsung kayak kalkulator sendiri gitu ya kita bisa untuk langsung ngetikkan disini misalkan disini ukurannya 500 ya kita mau di tengah-tengah berarti 500 kalau di tengah-tengahnya per 2 500 per 2 enter dari tengah gini berarti kalau 1000 1000 per 2 nah kita akan ini jadi ya jadi seperti ini jadi banget kita gambar sketch-an di kertas ini ya di create disini ada banyak create ini masih ada banyak nanti teman-teman silahkan explore satu-satu untuk bentuknya seperti apa gitu ya kemudian disini ada modify-nya oke kita mungkin masuk ke modify sedikit kalau kita kita akan bikin sudutnya kita akan bentuk sudut ini ya ada fillet-nya di ujung jadi fillet-nya itu seperti itu lah kurang lebih kembang dari bentuknya tajam menjadi apa namanya rounded ada sudutnya kemudian kalau kita selesai tinggal klik finish sketch nah ini sudah selesai sketch yang kita buat coba kita lihat selanjutnya ini membuat proses ini tadi ya terus saya membuat proses ini buat lingkaran juga sudah dimensi juga sudah umurnya nah kemudian kita extrude ah disini ada namanya extrude ya di tab create itu ada namanya extrude terima kasih 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 terima kasih